Gimana kalau tanaman masih kecil tapi udah dimakan hewan pucuknya? Tanaman yang masih kecil baru dipindahkan ke lahan luas biasanya sangat rentan diserang oleh hama. Hama yang menyerang tanaman baru biasanya adalah ulat gerayak. Ulat ini akan menyerang ujung hingga batang yang masih muda. Ulat gerayak sendiri sangat mudah beraktifitas pada kondisi teduh seperti saat mendung atau tidak disinari matahari. Oleh karena itu, untuk mengatasinya bisa semprotkan obat dengan bahan aktif lambda sihalotrin atau betasi fulterin. Bahan aktif tersebut tergolong bahan aktif yang bekerja secara kontak di mana harus terkena sama secara langsung. Sehingga penyemprotannya lebih efektif pada pagi hari atau sore hari saat hama ini mulai aktif bergerak. Jangan lupa juga nih semprotkan saga 15 hari setelah tanam untuk mempercepat pertumbuhan hingga 40% dan juga menguatkan tanaman dari serangan hama dan juga virus.